Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Rizna di DWD Pada video kali ini Saya memasak tumis ayam Kecap cabai hijau saus tiram Ini sangat enak banget Simple, bumbunya cukup diiris-iris aja Dan cara membuatnya pun sangat mudah Yang pasti juga anak-anak sangat suka ya Oke teman-teman, sebelum kita lanjut Memasak, saya akan mereview Dulu ya produk dari Meko Ini ada 6 in 1 antibacterial Titanium Knife Set Desainnya sangat elegan Warnanya juga cantik Ini selain antibacterial Ini juga sudah anti lengket ya Jadi sangat enak banget digunakan Satu set pisau ini terdiri dari 4 macam pisau Dengan berbagai bentuk Dan juga ukuran Yang pasti fungsinya juga berbeda Kemudian ada 1 gunting Dan juga 1 piler Dan ada bonus pengasah pisaunya Tentunya ya teman-teman Dan sekarang akan saya buka Dan ini ya Barangnya benar-benar bagus banget Dan ini tuh Jadi pendukung ya Cara masak-memasak itu Jadi semakin semangat ya Kalau punya pisau yang bagus Tajam dan enak digunakan itu semakin semangat untuk memasak Dan disini saya akan berbagi pengalaman setau saya ya Dari fungsi-fungsi pisau ini Dan disini ada beberapa pisau yang sering saya gunakan Untuk acara memasak di dapur saya ya teman-teman Nah ini pisau yang paling besar Dan juga agak lebar ya teman-teman Ini fungsinya untuk mencacah daging Memotong daging Memotong ayam Atau memotong ikan Ini sangat enak banget digunakan ya Dan ini selain untuk memotong daging dan lain-lainnya Bisa juga untuk memotong sayuran ya teman-teman Nah mata pisau ini sangat tajam sekali Dan untuk pegangannya ini tidak licin sama sekali ya teman-teman Jadi sangat enak ya saat dipegang Dan saat kita tangannya basah pun tidak licin Dan ini nanti akan saya gunakan untuk memotong ayam ya teman-teman Oke sekarang pisau barisan yang kedua Ini masih bentuknya agak sedikit lebar Tapi tidak terlalu panjang ya Ini namanya safe knife Ini pisau serba guna Yang bisa digunakan untuk memotong berbagai bahan makanan Dari sayuran, buah maupun daging ya Dan ini desainnya juga sudah disesuaikan dengan fungsinya ya teman-teman Dan ini juga sering saya gunakan ya Di dapur itu saya sering menggunakan pisau yang tipe seperti ini Kemudian yang ketiga ada slicer knife Seperti namanya Pisau ini biasanya digunakan untuk mengiris daging atau ikan Dalam ukuran yang tipis Tetapi bisa juga untuk memotong sayuran, buah dan juga keju ya teman-teman Dan ini bentuknya agak sedikit kecil dibanding yang nomor 2 tadi Tapi ukurannya agak panjang Lanjut untuk pisau yang keempat Ini namanya utility knife Ini ukurannya lebih kecil dan lebih pendek Biasanya untuk mengupas bawang Mengupas buah juga bisa Dan juga untuk memotong sayuran Dan memotong ikan yang ukuran kecil-kecil juga bisa ya teman-teman Kalau ikannya besar gunakan pisau yang ukurannya besar Kemudian untuk yang kelima Dilengkapi dengan gunting ya teman-teman Fungsi gunting ini selain untuk memotong Teman-teman juga harus tahu di bagian ini Ini fungsinya untuk membuka tutup botol Nah siapa yang baru tahu Kalau bagian gunting ini ternyata ada yang untuk membuka tutup botol Jadi tidak perlu menggunakan tenaga yang ekstra untuk membuka tutup botol ya Kemudian ada piler Ini fungsinya untuk mengupas umbi-umbian ya Atau juga wortel Biar ngupasnya itu lebih cepat Masaknya otomatis lebih cepat ya Oke teman-teman Yang terakhir ini bonusnya Ini ada bonusnya ya teman-teman Bonusnya ini adalah pengasah pisau Nanti digunakan kalau mata pisaunya sudah tumpul Nah kita bisa ngasah disini ya Tinggal kita gesek-gesekkan aja mata pisaunya sudah tajam lagi Oh iya teman-teman Untuk link pembeliannya Nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Akan saya sertakan juga link katalognya ya Teman-teman bisa cek produk dari Meko di deskripsi Oke sekarang saya akan lanjut memasak Ini sudah saya siapkan setengah ekor ayam broiler Ini bagian bawah dan juga bagian dada ya bagian atas Karena anak saya itu ada yang suka bagian bawah Ada yang suka bagian dada Dan ini juga ada kepalanya juga Selanjutnya ayamnya akan saya potong-potong Ini saya menggunakan pisau dari Meko yang ukurannya besar Yang lebar ya teman-teman Dan ini saya potong ayamnya kecil-kecil aja seperti ini Dan ini mata pisaunya benar-benar sangat tajam banget Dan pegangannya juga sangat enak banget Pas banget ya Nggak licin juga Kemudian untuk kepalanya Ini nggak saya pakai ya Saya pakai lehernya saja Oke kalau sudah dipotong semua Selanjutnya ayamnya dicuci sampai bersih Setelah ayamnya dicuci bersih Selanjutnya ayamnya marinasi dengan garam Kemudian tambahkan lada bubuk Masing-masing setengah sendok teh Kemudian aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Kita diamkan dulu Sekitar 5 sampai 10 menit Oke kita sisihkan dulu Selanjutnya untuk bumbunya Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih Ini bawang putihnya akan saya iris tipis-tipis Untuk pisau ini masih sama ya Produk dari Meko Ini saya menggunakan yang safe knife Ini diiris tipis-tipis semua Kemudian sisihkan Kemudian juga ada bawang merah Ini bawang merahnya sama ya Diiris tipis-tipis Untuk jumlah bawang merah ini lebih banyak dari bawang putihnya Kemudian sisihkan Kemudian ada 1 buah bawang bombay Ini saya menggunakan bawang bombay ukurannya agak besar Untuk bawang bombay ini diiris memanjang saja seperti ini Atau sesuai selera saja Ini kalau tumisan ayam itu lebih enak Kalau bawang bombaynya agak banyak ya Kemudian ada cabai hijau yang keriting Ini bisa dipotong menjadi 2 Kemudian dibelah menjadi 2 Atau bisa juga diiris serang memanjang Disesuaikan selera masing-masing saja ya Ini untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera juga Ini saya kasih agak banyak ya teman-teman Kalau sudah dipotong-potong semua bisa kita sisihkan Kemudian untuk pedasnya Ini saya tambahkan cabai rawit hijau Apabila teman-teman tidak suka pedas bisa disekip ya Ini cabainya cukup dibelah menjadi 2 Kemudian ada 1 ruas lengkuas Ini cukup diiris-iris saja seperti ini Atau mau dikeprek juga boleh Kemudian 1 cm cahe Ini juga saya iris tipis-tipis seperti ini Selanjutnya panaskan penggorengan Dan juga beri minyak secukupnya Ini minyaknya sudah panas Dan saya taburin tepung ya Lalu goreng ayamnya Ini dikit taburin tepung Biar ayamnya saat digoreng Nanti tidak meletup-meletup minyaknya ya teman-teman Dan nanti ayamnya juga bisa garing luarnya ya Kalau sudah warnanya kuning kemasan atau golden brown seperti ini Bisa kita angkat Aroma ayamnya harum banget teman-teman Walaupun marinasinya hanya garam dan juga lada bubuk ya Oke kita sisihkan dulu dan kita akan kurangi minyaknya Yang pertama ini kita tumis dulu jahe dan juga lengkuas Sampai keluar aroma harumnya ya Kemudian masukkan bawang putih, bawang merah dan juga bawang bumi Tumis per bawangannya ini sampai layu dan aromanya harum Kalau teman-teman suka bawang bumi nya lebih segar Bisa dimasukkan belakangan Oke teman-teman ini sudah layu Selanjutnya kita bisa masukkan irisan cabai nya Ini ditumis kembali sampai cabai nya layu Oke teman-teman ini cabai nya sudah layu Sekarang bisa kita tambahkan saus tomat, saus cabai dan juga saus tiram Untuk saus cabai ini bisa disesuaikan selera saja ya Kalau teman-teman tidak suka pedas banget Ini bisa di skip Cukup gunakan saus tomat saja Dan ini saya tambahkan air dan juga kecap manis Untuk kecap manis ini juga bisa disesuaikan selera Ini saya tambahkan 4-5 sendok makan Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk Garam, kalu jamur Dan apabila teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir Kemudian aduk sampai tercampur rata Ini akan saya koreksi rasa dulu sebelum ayamnya dimasukkan Dan ini rasanya sudah pas teman-teman Sekarang kita masukkan ayamnya Ini saya kasih garamnya sedikit ya Karena tadi saat marinasi sudah menggunakan garam Jadi ayamnya sudah ada rasa asinnya ya Oke sekarang kita masak sampai kuahnya mengental seperti ini Ini sudah matang ya Sekarang kita bisa matikan kompornya dan pindah ke piring saji Aromanya sangat harum, warnanya cantik Cara membuatnya sangat mudah dan juga cepat ya Dan ini kesukaan keluarga tercinta pastinya Apalagi anak-anak ini sangat suka banget Oke teman-teman, tumis ayam, kecap, cabai hijau, saus tiram Siap untuk dihidamkan Dinikmatin bersama nasi putih Silahkan nanti dicoba resepnya ya Sangat mudah dan juga simple Bumbunya cukup diiris-iris saja Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya Sampai ketemu lagi di next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya